Oke guys, berjumpa lagi di channel saya di Ardant Channel Official Oke, jadi di video kali ini saya mau update Canastewarty yang kemarin saya unboxing ya Jadi, ini kan di tempat saya sudah 3 hari Kemarin video unboxingnya kalian bisa cek di video sebelumnya Dan sekarang saya mau review ikannya Berhubung ini tanknya sudah terang dan airnya juga tidak keruh Sudah jernih ya, jadi sekarang kita review ikannya Oke, sebelum lanjut ke reviewnya, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Dan jangan lupa juga follow akun instagram saya disini ya Oke, langsung ke reviewnya aja Jadi, ini kan saya keep dari tempat teman saya Dan ini di ukuran kurang lebih 10-11 cm ya Dan ini belum ada warnanya, masih pucat sekali Bahkan belum muncul titik-titik hitam pada tubuh ikannya ya Jadi, ini amat sangat Saya bilang sih, ombyok ya Ombyok ini ombyok Cuma, kelebihannya ini sudah mau Apa namanya, sudah tidak mager ya Ini sudah mau gerak, meskipun belum stabil Kadang mau, kadang tidak Dan ikan ini tuh saya keep karena saya penasaran Katanya setewa arti itu susah buat flaring Buat stabil dan lain sebagainya Jadi, untuk next content mungkin saya akan Coba ya Saya akan nyoba cara setewa arti ini Dia mau flaring apa enggak Dan kita coba aja Di sini kita ada Om, karet ya Ini karet gelang Ini mau enggak ya Kalau pakai karet, mau enggak Nah, mau ini Ini sudah mau, kayak gini Berarti kan ini sudah adaptasi dengan baik ya Karena baru 3 hari Ini juga sudah makan Sudah mau langsung makan Kemarin saya masukin ke tank ini Itu langsung mau makan ya Berarti kan ini tuh nggak stress Cuma, di Bisa kalian lihat di bagian ekornya itu Ada kelebihan Si anu ya Ini apa namanya Ekornya itu nggak rapi Dan si atasnya itu nggak rapi Jadi nanti Saya akan rapikan dengan cara Ya mungkin saya potong Atau Saya sisir lah Biar rapi Karena ini ikannya itu Nah, ini ikannya maju Dan bisa kalian lihat Nah, itu di atasnya itu Nggak rapi ya Nggak rapi Nah, bisa kalian lihat Ekornya juga itu ada kelebihan Ini ya Apa namanya itu ya Selaput Ekornya itu lebih ya Jadi, nggak rapi sama sekali ini kan Karena ini kan menurut saya om biok Jadi, saya akan Next content Saya akan nyoba Ini saya mau bikin flaring dan galak Ya, kalau bisa Karena saya baru kali ini Miara ini ya Canastewarty Jadi, nanti saya akan coba-coba dulu Ini buat uji coba aja deh Biar kalian juga tahu Gimana sih caranya Oke Dan untuk Kemarin ikan ini bisa langsung stabil Caranya cukup mudah Kemarin di video unboxing Saya udah Aklimasi Dan saya langsung masukkan ikannya Dan Malam harinya itu Ikan udah mau makan Jadi, emang Saat kembali lagi Ke karakter ikan masing-masing Ada yang langsung mau Ada yang enggak Jadi Ini ikan yang mau langsung stabil Tapi Kelemahannya itu Buat flaring Susah Dikasih kaca Juga enggak mau Mungkin next content Next content Saya akan coba Puasain dulu ini Puasain ikan ini Ya, kurang lebih 3, 4, 5 harian lah Saya puasain Ntar next content Mau enggak ya Dia flaring Oke Cukup segitu dulu Video dari saya Jangan lupa like, comment And subscribe tentunya Dan See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax